Oke ini adalah alat-alat yang harus kita persiapkan untuk manicure pedicure di rumah atau untuk mempercantik kuku dengan budget minim Yang pertama yang harus kita siapkan adalah yang ini ya Ini tuh cungkel tempe kegunaannya untuk membersihkan permukaan kuku kita Nah kalau di tempenya tuh yang ini nih teman-teman ya Kenapa dibilang tempe karena bentuknya agak tempe gitu Jadi ini untuk membersihkan misalkan masih ada sisa-sisa kutek sebelumnya gitu teman-teman ya Next selanjutnya yang ini, ini adalah gunting kuku Nah untuk gunting kuku sendiri sesuaikan dengan kuku kalian masing-masing ya Ada yang besar, ada yang sedang, ada juga yang kecil Jadi sesuaikan dengan kuku kalian masing-masing Seperti ini teman-teman ya Pastikan senyaman kalian biasanya kalian pakai yang seperti apa Kemudian selain itu ada gunting kuku yang satu lagi nih Ini namanya gunting samping atau gunting tang Nah ini fungsinya untuk menggunting kuku yang samping-samping nih teman-teman ya Jadi biar jauh lebih rapi banget Next selanjutnya ada gunting nih Nah ini untuk gunting biasa aja Jadi kalau misalkan nggak ada juga nggak masalah Selanjutnya ada pinset Pinset ini kegunaannya untuk membersihkan juga nih teman-teman ya Seperti ini Kemudian selanjutnya ada kikir Nah kikir ini fungsinya untuk mengikir kuku biar rapi nih teman-teman ya Di ujung-ujungnya seperti ini Kemudian selanjutnya ada cungkil Nah cungkil ini kegunaannya adalah untuk membersihkan dalam kuku kita Tapi catatan nih ya kalian harus hati-hati banget biar nggak terluka nih ya Karena dia tuh yang ujungnya lancip gitu loh Oke kalau misalkan nih kalian nggak punya semuanya itu nggak masalah Yang penting gunting kukunya aja udah oke kok ya Selanjutnya lakban Nah siapkan lakban bening seperti ini nih teman-teman ya Yang kedua ada kutek yang bening seperti ini wajib banget Dan ini adalah kutek putih Ini juga wajib banget kalian punya Oke langsung aja kita eksekusi ini ya Pertama kali bersihkan kuku kalian ya seperti ini Kalau misalkan udah bersih banget semuanya Langsung aja kita mulai motong kuku nih teman-teman ya Untuk pemotongan kuku ini sendiri Sesuaikan dengan keinginan dan juga selera kalian Misal mau kalian bentuk nih pakai gunting kuku yang samping seperti ini juga boleh banget Pastikan hati-hati dalam motong kukunya ya seperti ini Terus ada juga nih biasanya orang yang motong kuku itu kayak berbentuk lurus gitu nih teman-teman ya Itu juga oke banget sih nggak masalah Yang penting sisakan nih ya ada kuku di ujungnya walaupun itu cuma sedikit Karena kita nanti akan mewarnai warna putih di ujung kukunya seperti ini Oke setelah pemotongan kukunya sudah selesai selanjutnya kita bakal mencungkil nih teman-teman ya seperti ini Dan ini beneran catatan banget kalian wajib hati-hati nih ya karena cungkil ini tuh ujungnya sangat lancip sekali Jadi kalau misalkan sampai nih ya saya bener-bener terluka itu pasti bakal berdarah dan bakal pedih banget nih teman-teman ya Jadi pastikan kalian pelan-pelan aja hati-hati aja keluarkan kotoran-kotoran atau hitam-hitam yang ada di dalam kuku Selanjutnya kalau misalkan udah kita pakai kikir Nah kikirnya ini tuh berfungsi untuk merapikan ujungnya nih teman-teman ya Jadi biar semuanya tuh rata Karena kalau misalkan kita motong kuku itu kan ada beberapa yang kayak nggak rata nih teman-teman ya Itu udah nggak cantik dan juga nggak bagus juga kan ya makanya kita perlu kikir Oke langsung aja kita eksekusi nih kita gunakan lakban yang sudah kita siapkan Jadi sebenarnya lakban ini untuk apa sih? Ini teman-teman ya lakbannya tuh untuk melakban kuku kita yang nggak kita cat putih Tuh kalian bisa lihat nih ya Jadi kan nanti di ujungnya di paling ujung banget di paling atas kan kita bakal kutek menggunakan kutek putih gitu kan ya Dan bawahnya nggak Jadi kita kasih pembatas Kita lakban biar ini tuh nggak terkena putih-putihnya Pastikan kalian membungkusnya dengan rapat dan kencang nih teman-teman ya Biar kenapa biar nggak sampai bawah Oke langsung aja kita eksekusi semuanya Dan kita bisa lihat semuanya sudah oke nih ya Langsung aja kalau misalkan semuanya sudah rapat Udah bener-bener kuat banget nih ya Langsung aja kita kutek ujung-ujungnya dengan menggunakan kutek warna putih seperti ini Nah kita pastikan semuanya bener-bener sudah terkutek nih ya yang paling ujungnya Terus nih teman-teman ya jangan takut juga kalau misalkan kulit kalian nanti bakal kena Karena biasanya kulit itu lebih gampang kok ngebersihinnya Jadi nanti pas kita mandi sekali dua kali biasanya nanti kalau misalkan yang kena di kulit putih-putihnya tuh bakal cepat hilang Oke langsung aja ini kita eksekusi semuanya seperti ini Oke kalau misalkan sudah kita diamkan selama beberapa menit sampai kuteknya bener-bener mengering Mengering dengan sempurna Kalau misalkan semuanya sudah mengering dengan sempurna kita langsung buka aja sulasinya dan bakal jadi nih teman-teman ya cakep banget kan Tapi kurang cakep deh kalau misalkan kita nggak ngasih kutek yang warna beningnya kan Oke kita bakal kasih kutek yang warna beningnya Oh iya catatan nih teman-teman ya Kalau misalkan kalian merasa kutek yang putih-putihnya ini kurang rapi berarti kalian nyulasinya kurang rapat ya Nanti silahkan kalian rapatkan sendiri Next selanjutnya kita eksekusi nih ya Kita kasih kutek yang warna bening biar terlihat lebih mewah dan juga lebih elegan ya Langsung aja kita aplikasikan ke semua kuku-kuku kita Wow baru aja diaplikasikan udah kelihatan super cakep banget Tuh kalian bisa lihat nih teman-teman ya Ini beneran super elegan sekali Langsung aja kita lakukan ke semua kuku-kuku kita Oke finally sudah selesai nih teman-teman semuanya Kemudian silahkan kalian diamkan hingga beberapa menit Pokoknya sampai kuteknya bener-bener mengering dengan sempurna Dan ini sudah mengering dengan sempurna nih teman-teman ya Super cakep banget kan Ini adalah mempercantik kuku ala kita banget nih teman-teman ya Di rumah dengan low budget dan ini bisa banget kita lakukan berkali-kali nih ya Tanpa perlu ke salon Gimana super gampang banget kan ya Tidak